Pakaian Adat Jawa Penggunaan pakaian adat Jawa kini terus berkembang. Apalagi busana adat Jawa kini menjadi pakaian wajib pada hari tertentu bagi pelajar dan pegawai negeri di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini pun ditangkap sebagai peluang oleh perajin kain lurik di Kulon, Progo. Ujik Sudaryati, perempuan paruh baya warga Dusun Bantarjo, bangun cipto Sentolo, Kulon, Progo ini sejak beberapa tahun ini menekuni usaha batik lurik di rumah sederhananya. Melibatkan warga yang semula bekerja sebagai perajin stagen tradisional, Ujik Sudaryati memproduksi kain lurik dengan beragam corak dan warna. Dari lembaran kain lurik ini dibuatlah berbagai busana batik lurik, mulai dari pakaian adat Jawa hingga berbagai model busana kekinian. Juga beragam tas dan aksesori, sarung bantal, dan banyak lagi. Adapun harganya bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per meter. Sementara untuk baju surjan, dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000 per potong. Usaha tenun batik yang diguluti Ujik Sudaryati berkembang setelah mendapatkan bimbingan dari Dinas Kooperasi Kabupaten setempat. Ia mendapatkan bantuan alat pemintal benang, alat tenun bukan mesin, dan pendampingan. Saat ini, omset penjualannya pun telah mencapai Rp3.000.000 per hari. Kita diberi fasilitas, diberi bantuan berupa 10 paket alat tenun itu dari Dinas Kooperasi dan UMKM. Setelah itu, kita juga sering diajak pameran-pameran, ikat lokal, regional, dan tentu saja juga setelah berkembang seperti ini banyak pasional. Tak mudah untuk menghasilkan selembar kain lurik berkualitas. Dibutuhkan proses panjang dan kesabaran serta ketekunan. Mula-mula, benang katun direndam air panas, dicampur tepung kanji dan pewarna alami. Kemudian dijemur di bawah terik matahari. Setelah kering, benang dipintal menggunakan alat sederhana, lalu disatukan menggunakan alat skirmolen. Benang yang sudah memiliki warna dan corak ini, lalu disatukan agar menjadi lembaran kain dengan cara ditenun. Benang katun kualitas terbaik dipilih sebagai bahan utama pembuatan kain lurik. Benang katun memiliki karakter bahan lebih halus dan dingin, sehingga nyaman saat dikenakan. Namun sayangnya, saat ini benang katun berkualitas semakin sulit didapatkan. Tak jarang para perajin harus mencarinya hingga ke Solo, Jawa Tengah, dan harganya pun terus meroket. Mohawan Jendana TV mengabarkan.